Kita lanjutkan kembali kebar petang pemirsa sidang pembacaan tuntutan atas dua terdakwa kasus penganian berat terhadap Kristalino David Ozora, Mario Dandisatrio, dan Shen Lukas ditunda. Mario dan Shen sedianya menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Namun agenda tersebut terpaksa ditunda karena Jaksa Penuntut Umum masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan risalah tuntutan. Ketua Majelis Hakim Ribut Suyono pun memutuskan menunda sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa Mario Dandis dan Shen Lukas hingga selasa 15 Agustus 2023 mendatang. Seharusnya kami hari ini jadwalnya untuk pembacaan tuntutan, namun oleh karena kami masih ada melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap tuntutan kami untuk itu kami minta waktu ke hari Rabu depan. Intinya saudara belum siap? Hari ini belum siap karena masih ada penyempurnaan. Baik, jadi rencana tuntutan dan ternyata penuntut belum siap, jadi tuntutan akan ditunda tanggal 15 Agustus 2023 hari selasa ya. Penundaan pembacaan tuntutan atas dua terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora, Mario Dandis Satrio, dan Shen Lukas ini dinilai janggal oleh ayah korban. Kita sebagai awam yang nggak terlalu ngerti hukum aja, memandang bahwa ini harusnya cepat perkara begini kok. Ini bukan perkara yang kayak mega skandal atau apa, tetapi bisa jadi memang ada mega skandal akhirnya kan. Kita kan jadi berpikiran ke situ, mana ada kasus penganiayaan yang sampai 6 bulan. Baru kali ini, dan tiba-tiba hari ini batal, dan tim hukumnya juga nggak ada semua. Mario dan Shen didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora di sebuah perumahan di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023 lalu. Sementara itu kekasih Mario A.G. telah lebih dulu difonis 3,5 tahun penjara karena terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Mario didakwa menganiaya David Ozora bertubi-tubi hingga David mengalami koma. Sementara Shen Lukas berperan merekam peristiwa penganiayaan dengan ponsel atas perintah Mario. Mario dijerat pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.